Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya menyampaikan informasi di hadapan saudaraku terkait situasi terkini dari Papua. Saya ambil dari CNN Indonesia Nasional. KKB dan TNI Polri baku tembak satu jam di Bandara Ilaga, Papua, Jakarta, CNN, Indonesia. Polisi mengatakan bahwa kontak senjata antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Bandar Udara Aminggaru, Ilaga, Papua berlangsung selama satu jam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Timur pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di malam hari. Ya sore hari itu ya. Polisi kala itu tengah mencoba mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi sejumlah fasilitas yang rusak di Bandara yang diduga ya dilakukan oleh KKB. Pada pukul 17.50 waktu Indonesia Timur, Kapolres ya melihat kejadian tersebut, tim gabungan dari TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak langsung mendatangi TKP. namun sebelum sampai di TKP terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan KKB yang berlangsung selama satu jam. kata Kabin Humas Polda, Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis Jumat 4 Juni 2021. Dia mengatakan beberapa fasilitas yang dirusak dibakar oleh KKB ialah Tower ATC ya Bandara di Aminggaru, Ruang Tunggu Bandara, Perumahan, Perhubungan Udara, dan Kiosk milik warga sekitar. Kamal menjelaskan identifikasi lokasi-lokasi yang rusak itu terbakar itu dilihat dari gambar kamera pesawat tanpa awak atau drone yang diterbangkan di sekitar bandara. Koordinasi dengan TNI dan melakukan pengejaran terhadap KKB tambah dia. Sebelumnya, Kapolda, Papua, Irjem Polisi, Matius Fakhiri memastikan bahwa tidak ada korban jiwa selama kontak senjata tersebut. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPMPB, OPM sendiri sempat menabuh generam peran dengan aparat TNI Polri. Bahkan, mereka telah memilih untuk melakukan lokasi perang di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Juru bicara TPNB, OPMC bisa mengatakan lokasi tersebut dipilih karena diklaim jauh dari jangkauan warga sipil. Demikian, sahabatku, tentang situasi terkini dari sana. Jadi, kejadiannya itu kemarin, hari Kamis ya. Kamis tanggal 3. Tanggal 3, kemudian lanjut sorenya ya, sampai malam Jumat. Nah, di sini, saudara-saudaraku, tolong bantu bagikan informasi-informatis seperti ini agar semakin banyak saudara kita yang tahu apa yang sedang berlangsung di Papua hingga kini. Dan kita berharap, ya kan, kita masih mengajak kepada saudara-saudara kita yang masih ada di hutan, yang ingin memisatkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ajak mereka terus secara persuasif untuk kembali dan bergabung di bawah pangkuan Ibu Politiwi. Demikian juga kepada rekan-rekan, TNI Polri yang ada di sana agar tetap waspada, ya faktor keamanan, dan lakukan koordinasi sesama satuan tugas. Jangan pernah lengah, saudara-saudaraku. Walaupun beberapa waktu lalu ada beberapa pimpinan, ya mereka dari hutan sudah kembali ke pangkuan Ibu Politiwi. Semoga apa yang terjadi di Papua ini, saudara-saudaraku, bisa segera selesai. Mulai dari faktor-faktor kesejahteraan, terkait ekonomi, pendidikan, dan semoga mereka-mereka yang kembali ke pangkuan Ibu Politiwi bisa melanjutkan hidup normal, ya layaknya sebagai warga negara Indonesia yang menikmati kemerdekaan. dan juga bisa melanjutkan kehidupannya, membangun ekonomi, dan terus keluarganya juga ikut dalam mengembang amanah sebagai rakyat Indonesia dan tentunya melanjutkan juga pendidikan. ini biar menjadi contoh kepada mereka-mereka yang masih di hutan, bahwa ternyata kalau bergabung ke pemerintah Republik Indonesia, mereka insya Allah akan hidup lebih layak seperti yang lainnya. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini, ya, gangguan-gangguan terhadap masyarakat, terhadap warga, ini kan mencari simpatik. Ini sebenarnya mereka berniat untuk menunjukkan jati dirinya bahwa mereka masih ada. Namun mereka ini tidak paham bahwa dunia internasional tidak mendukung mereka. Kenapa? Mereka-mereka semua yang di hutan ini dibohongi oleh elit-elit politik mereka yang ada di luar negeri. Bayangkan di luar negeri mereka hidup nyaman, jauh dari gangguan, makan enak, tinggal di rumah-rumah mantap, di dalam ruang bar AC, keluar sana-sini, keluar-keluar. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana penderitaan saudara-saudara mereka yang masih di hutan sana. Mereka tidak mau tahu. Ya, mereka tidak mau tahu. Ya, sehingga wajarlah. Ya, mereka memanfaatkan situasi ini ya entah untuk kepentingan apa, apa motifnya. Jadi, sadarlah wajarlah saudara-saudara aku yang masih ada di hutan, yang masih terbuka pintu lebar, masih terbuka kesempatan ya, untuk bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan dengarkan mereka yang ada di luar negeri sana yang terus keluar-keluar bahwa kalian akan merdeka, kalian akan dikasih jabatan, kalian akan seperti apa. Tidak ada, tidak ada. Kenapa? Dunia internasional mengakui bahwa Papua adalah bahagian daripada NKRI. Jadi, akan sangat susah, sampai kapan kalian berjual? Apakah sampai tua? Apakah terus dan sebagainya? Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin itu. Ya, saudara-saudara aku, subscriber yang ada di channel ini, viralkan video ini, kawan. Semoga video ini ada manfaatnya dan ditonton oleh saudara-saudara kita yang di hutan dan bisa bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.